Nah, bukan pak polisi baik nih yang mencegat dan menilang truk batubara nih. Wargo juga nih lor. Wargo di Kelurahan Seri Dadi di Kecamatan Muarabulian. Melakukan aksi demo nih, turun ke lapangan. Maksud bang Jek, turun ke jalan nih. Dan sampai-sampai melakukan memasang duo tenda nih di jalan nih. Untuk memblokir jalan. Bagaimana informasinya? Kita tengok baik. Di pantauan, bang Jek. Beginilah suasana saat ribuan masyarakat melakukan aksi demo di Kelurahan Seri Dadi, Kecamatan Muarabulian. Aksi ini dilakukan mengingat masih banyaknya mobil angkutan truk batubara yang membandel. Bahkan tak jarang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat setempat meninggal dunia. Dari pantauan di lapangan, aksi dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tuntutan aksi ini menyuarakan soal angkutan batubara yang melanggar aturan. Dalam aksi ini, mobil batubara baik yang bermuatan maupun kosong dilarang melintas. Tidak hanya itu, mobil yang berpelat merah pun juga dilarang melintas. Menanggap hal tersebut, Muhammad Rifai, asisten satu setda Batanghari, memberikan dukungan terhadap masyarakat terkait aksi tersebut, agar kendaraan truk batubara dapat mentaati aturan yang sudah ditentukan. Dikatakan M. Rifai, kendaraan truk batubara harus keluar dari mulut tambang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, kantong parkir juga harus tersedia. Dan jangan ada lagi kendaraan truk batubara yang parkir sembarangan. Kompakan warga Kabupaten Batanghari secara umum. Kita berikan aplos dulu. Mengapa demikian? Karena dampak dari kelamposan batubara ini juga berdampak bukan sekreturan seri tadi, juga kemurahan dan desa yang lain di Kabupaten Batanghari. Memutuskan kesepakatan bahwa satu yang dihasilkan, jadwal jam mobil batubara, yaitu pukul 18.00 atau pukul 16.00 sore. Itu yang apa-apa kasih. Ya, yang keluar dari mulut tambang. Tolong, Pak. Ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian, harus ada kantong parkir. Harus ada kantong parkir. Bila mau parkir. Kemudian berikutnya, tidak ada parkir di baru jalan. Jika lau pukul 16.00 batubara dibuka masa, maka jangan lagi... Jonny Firdaus, Cek TV, melaporkan.